Oke akan saya lanjutkan lagi, tidak hanya Abdel, tidak hanya saya yang roasting dari Rosie. Ada, ini adalah juara season 7 ya stand up comedy Indonesia, season 7 luar biasa. Saya dulu tepuk tangan dong. Gak usah dong. Harus tepuk tangan, karena Anda harus bangga. Saya dulu juara 2, suci 1. Bukan karena saya lucu, karena waktu itu masih sepi. Jadi, saya tampil karena sepi, bukan karena lucu. Kalau kamu kan karena lucu ya. Langsung saja tepuk tangan buat Ridwan Remy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Amin. Cantik banget pakai baju bunga-bunga gitu. Nanti kalau hujan jangan kena air ya. Apa? Tumbuh akar. Suatu kehormatan saya bisa hadir di acara ini. Tampil setelah senior-senior yang luar biasa sekali. Ada Cing Abdel, juri Suci One X Kompas TV. Ada masak bar. Ada acara juga kan di Kompas TV kan? Ada masak bar. Tapi setahun sekali kayaknya kurang deh. Dan ada ses? Mbak? Teh. Teh. Jeng dong. Jeremi Teteh. Jeremi Teteh. Kuas. Ya saya senang sekali bisa tampil di sini untuk merosting dari Mbak Rosyana Silalahi. Yang saya tahu Ibu Rosy itu kan wanita yang sangat terdidik. Saya baca di Wikipedia tuh lulusan Sastra Universitas Indonesia ya. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jurusannya Sastra Jepang. Itu membuktikan bahwa dia nggak mampu masuk PISIP. Betul. Kok nekat jadi jurnalis ya? Mau nulis kanji kali ya? Terus yang saya tahu juga Mbak Rosyana Silalah ini orangnya lumayan sporty dari masa mudanya. Waktu jadi reporter setiap liputan selalu pakai sendal atau sneakers. Nggak pernah mau pakai high heel. Pertama karena ribet. Kedua karena mahal. Masih reporter gajinya tahu dong. Ya. Paling UMR. Tapi bagus karena reporter kerjanya kan memang sigap. Harus lari kesana lari kesini nyari berita. Alas kaki harus yang nyaman. Nggak boleh pakai high heel karena ribet nanti berita belum keliput. Kaki udah kelipet. Ya. Eh ketawa dong. Dia mau tampil. Dari tadi sibuk baca. Dia mau tampil. Dia mau tampil. Nggak apa-apa mau tampil dia. Orang syuting lain ketawa bingung aja. Maaf ya maaf Bang Remin ya. Karena nggak mau hormati nih. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke oke. Silahkan. Dia punya benda kesayangan tadi kata Ching Abdel. Bantal guling. Ketinggalan di Amerika. Kok bisa ketinggalan di Amerika. Orang setahu saya ketinggalan tuh barang di rumah. Di mobil. Paling jauh di kantor. Ini Amerika. Lagian kok bisa ke Amerika bawa bantal guling. Emang di sana hotelnya kasur doang apa. Buat apa ke Amerika bawa bantal guling. Ini kan Amerika bukan rumah nenek gitu. Intinya udah hobinya aneh. Nyusahin. Ini tuh dua dari tiga sifat. Orang yang paling saya sebelin sebenarnya. Yang pertama itu bikin ribet. Yang kedua. Banyak mau. Untung nih yang ketiga. Nggak ada di ibu. Over confidence. Untung tidak ada. Kalau ada nih ibu. Udah banyak salahnya. Udah nyusahin orang. Terus over confidence. Saya yakin fix 2024. Ibu pasti nyalonin. Nanti ibu bikin baliho tuh pasti tuh. Kasih tagline. Kepak sayap. Sekali kepak. Rakyat kapok. Terima kasih. Itu aja dari saya. Selamat malam semuanya. Oke. Luar biasa. Sekali roasting dua tiga orang terlampaui ya. еди75 Engin. Engin. SSSS knots foi. Engin. Engin.